Oke semuanya, selamat menikmati, selamat sore mas bro hari ini langsung aja mas bro ya kebatangan sepeda motor beat pop, generasi seperti ini beat pop nya, gunanya abang ojol abang ojol aduh, nyantol masalahnya sepeda motor ini berbet kalau dikendarai, oke sebaik dikontak di on dalam proses penghidupannya enak mas bro, langsung skrub, langsung gereng dan pada posisi stansioner eh di jagang 2 seperti ini ini digasir ini enak dan normal gak ada masalah, nah masalahnya ada disini, ketika aduh, 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 nah ini, wes, maju dikendarai ya ini pas posisi enak, nah sebentar lagi nah ini mulai ketemu penyakitnya ini baru didupin tadi enak ini gas saya ini denger ya, suara ini ya gas saya pelintir ini tangan saya ini, kelihatin berbet, 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 berbet mau jalan, tapi ya gitu gak bisa lari, berbet, berbet, berbet tapi kalau di jagang standar 2 gitu, enak digas pakai tangan langsung weng, kenceng bilirnya dikendarai, berbet, berbet lepak di masukkan ke meja operasi oke mas bro, seperti itu keadaannya kalau dalam posisi di jagang 2 seperti ini tanpa dikendarai enak mas bro, tapi kalau tadi ya buat dipakai menanjak segini aja itu tenangannya gak ada gak kuat, buat dikendarai gak kuat ngangkat oke, diperiksa dulu mas bro pertama coba di cek dulu ada DTC nya gak ya, disini tapi gak ada kedipan tadi tanpa ada kedipan ya, tanpa ada kedipan tapi enaknya tadi kendalanya itu kalau habis dimatikan diripin lagi, dia enak yang paling ada jarak 500 meter, dia berbet lagi seperti itu, kalau tidak dimatikan diripin lagi lancar lagi seperti itu mas bro oke, langsung aja ya di cek sekali lagi pakai scanner SGU nya ada DTC nya gak yang sudah terekam gitu loh pilih pakai bit aja sama ini kontak bit biasa yang ya FI gitu aja kontak default oke, coba sekali lagi sepeda motor coba dihidupkan mas bro sekarang malah gak mau hidup oke, mau hidup tapi agak pelan-pelan seperti ini mas bro nah disini dapat dilihat maksudnya nomor 4 injektor, pulster injektor dia tegangannya, voltasnya lebih mas bro sekarang mesin dihlamati tapi ini sudah tercatat ya sampai 3 sampai 5 volt padahal kalau kondisi stansioner RPM nya masih normal ya 1500 itu ini harusnya itu di sekisar 2,5 voltasenya ini bukaan apa, feltnya disini tegangannya segitu 2,5 nilainya yang mas bro ya ini nomor 4 injektor harusnya seperti itu coba sekali lagi RPM 1200 tuh, melaksanakan ini sampai 4 4 volt 4, nilainya 4 seperti ini mas bro dan dapat dinilai dapat dilihat lebih lanjut memang benar itu sudah bisa menjadi acuan sekarang untuk untuk pembuktiannya langsung pakai alat ini tekanan full pump kontak di on nah ya voltase voltase tekanan untuk full pump nya tuh berhenti di 10 10 hitam ini yang hitam PSI ya PSI, yang merah bar tekanan bar jadi hanya di berhenti di 10 PSI ya ini ini lemah full pump ini sudah lemah makanya ini kepeda motor tidak bisa lari atau tidak bisa hidup kalau remah saat dibutuhkan atau sesuai bukaan gas nah itu tuh, agak naik naik dikit nah ini agak mau ya merebut seperti itu mas bro disini sudah fix penyakitnya ada disitu mas bro ya ini memang dilihat sepintas ini area ini rotor bodinya bersih ya memang sebelumnya mungkin penak di di apa apa dibersihkan ya tapi penyakitnya ada disini rotaksnya atau full pumpnya sudah bermasalah ini mau hidup sudah agak enak dapat diseli lagi ya bisa jadi patokan Rp1500 normal tapi bukan injektornya tuh tercatat 3 nilainya tinggi mas bro jadi nilainya tinggi itu ecu membaca dari sensor ini ya O2 ya sensor itu gas buang itu si ecu membaca itu kekurangan BBM jadi dia ecu memberi sinyal lagi ke injektor untuk membuka membuka klep injektor untuk menyemprotkan BBM lebih banyak seperti itu mas bro nah kenapa kok bisa membuka nilainya tinggi ya tinggi ya ini apa ya ecu berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang gak tau dari injektornya atau full pumpnya yang bermasalah dapat dibaca disini mas bro oke sampai sini paham mas bro ya jadi bisa dibaca lewat sini pun udah bisa dibaca terus sekarang di apa lanjutnya ganti ini rotaknya ada jual ecerannya bisa atau full pumpnya langsung kalau mau monggo dibongkar dulu area rotaknya oke seperti ini kondisi full pumpnya jadi spare partnya untuk asus ini biasanya cukup diganti rotaknya saja itu sudah cukup mas bro tapi kalau mau seutuhnya seperti ini full pumpnya ya gak apa itu bagus juga oke sebelum itu untuk kabelnya ini untuk pantung bensinnya copot dulu aja dari sini bisa ini ditarik ya sama nanti disini apa yang hitam belah sini merah belah sini ya jadi yang merah dulu terus hitam yang sama seperti ini posisinya nanti sd buka akun siannya gak usah bingung nanti emang dulu dalam pemasangan ini kalau misalkan copot soketnya copot duluan ya ada simbolnya plus dan minus ini pompanya atau mesin buat menyalurin BBM-nya protaks disini udah remah sambil spare partnya dulu oke mas bro robaknya sudah siap ini yang lama ini yang baru ini yang baru ini yang baru ini yang baru punya bit pop dan bit yang biasa beda mas bro ya bentuknya jangan salah pilih kalau yang ESP itu beda dengan bit yang starternya kasar ESP bisa ESC sama ESP bisa saling tokel udah sekarang tinggal dipasang kembali gak usah bingung untuk pemasangannya kabel merah itu plus yang hitam itu minus masalah ini tulian ini merah plus hitam minus dipaskan lubangnya masangan jangan lupa ada karetnya tadi hasilnya terpasang juga sip tinggal dipasang ini ini sudah pasti lubangnya disini disini gak bisa bisa diubah-ubah ya tekan klik sudah terkunci ini disini merah ini disini oke sudah selesai sekarang tiga di coba dipasang kembali oh ininya belum apa filter pulpannya belum tempusnya oke oke sudah terkunci terpasang oke full pump sudah terpasang bro yang baru nah ini buat pengukurnya tadi sekarang coba dikontak di on kan lihat pulpa motor otak yang masih berbunyi seperti ini kontak yang bener seperti ini sekarang sepeda motor di depan nah tuh sampai bergerak di angka 40 PSI ya 40 PSI tadi separohnya di 20 sini ya malah disini ya itu yang buat sepeda motor berbet ya intinya telat bahan bakarnya telat coba di restart sekali lagi di restart dulu mas bro ya tadi dibikin error dulu tapi di restart ulang ini clear ini clear cc oke di clear ini oke ddc udah ilang dan ini udah ketahuan sekarang ya nah ini normal nih di rps 1500 suhunya sudah ketemu 70 derajat tuh nah ini normal tuh kan bukaan atau nilainya ya 2 ya ini normalnya di 2,5 tapi ini udah ya cukup ya kalau terlalu tinggi itu berarti injector membuka lebih lama jadi debitnya dipaksa untuk keluar banyak ya karena tadi masalahnya tekanannya lemah jadi seolah-olah kurang bensin ya jadi edu membaca agar injector membuka lebih lama untuk bisa memenuhi kebutuhan dari mesin nah ini udah normal 2,2 2,3 normal kelihatan dari sini di 40 barang jauh ya enak oke disini mau saya rapikan dan ini mau saya bersihkan lagi tadi ini untuk mencari masalahnya karena masalahnya dimana udah ketemu ini mau saya bersihkan dulu servis dulu baru nanti di finishing ini oke mas bro pedal motor sudah normal kembali ini dipakai enak lagi saya coba dari muter kesana mau kencang lagi dan normal sudah selesai dikasih tahu yang punya sudah bisa dipakai lagi buat mojol sudah ada istri hc apa ini sederhana atau cara mudah membenarkan membetulkan untuk kasus hari ini adalah apa ya bitpop yang rodo berbet atau tariannya kurang bisa digas seperti itu jadi protaksnya ini ini protaksnya tadi masuk barang masalah saya dulu informasi hari semoga video ini berhormat sampai ketung selanjutnya dukung terus selamat 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 selamat